musik 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 aduh gini kalau aku sih itu sangat sensitif banget ya karena itu setiap pilot itu punya porsinya masing-masing dalam artian punya rezekinya masing-masing kadang-kadang sesuai dengan kebijakan perusahaan kebijakan tergantung maskapainya juga ada yang ya di Indonesia ada yang di internasional kayak gitu jadi masing-masing sih cuma kalau range-nya ya memang bisa sampai seperti itu cuma kan pertanyaannya adalah di Indonesia atau di internasional gitu tapi kalau suami datang sendiri nanyain suami aku ya gak akan aku sepil takut bang nanti banyak gumbang-gumbang di taman loh apa oh saya aminkan pokoknya yang gini yang hal-hal yang positif itu selalu aku aminkan gitu ya ya aku sih berharap ya memang kesejahteraan pilot ya memang karena kan udah resikonya juga besar kan seperti itu jadi ya ada berita yang positif aku selalu aminkan tapi kenyataannya seperti apa kan kembali ke itu tadi banyak hal yang sangat sensitif sekali karena itu tidak hanya menyangkut personal ataupun jenjang tingkat tapi juga ada perusahaan ada kebijakan juga setiap maskapain punya masing-masing hitungannya juga masing-masing jadi kalau buat aku pribadi itu sangat aku sendiri itu sangat sensitif aku memang tidak pernah bahas dari zaman dari zaman aku berjuang sama Mas Endra 18 tahun lalu kita masih pacaran bahkan bukan dari nol lagi dari minus karena waktu itu Mas Endra lagi krisis juga waktu itu krisis moneter juga global akhirnya kena dampaknya akhirnya minus pernah di PHK juga jadi aku sudah menjalani ibaratnya jatuh bangunnya karir juga gitu bersama suami jadi tidak pernah bahas nih aku besar kecilnya gaji suami aku udah terima dengan ikhlas tapi suami masih jadi pilot atau memang udah di kantoran? oh masih dong wah ini telat nih pemberitaannya nih gue masih dong alhamdulillah kan sekarang udah pindah di Oman ya di Oman Air seperti itu jadi ibaratnya kalau sekarang Mas Endra udah mencapai ke karir yang sekarang rejeki yang sekarang itu dari hasil perjualan bertahun-tahun kita bersama jadi makanya ketika ibaratnya kayak taraf hidupnya naik tidak serta-merta itu aku dan suamiku tuh menaikkan gaya hidup gitu loh karena aku sudah pernah ngalamin yang susahnya banget susahnya banget sampe mobil aja gak punya gitu itu pernah tapi kan Mas Endra kan sangat cukup menasukkan tapi kan masih produktif nyanyi juga juga sebenernya kalau nyanyi ini aku jadi gini ya aku bersyukur banget aku masih dikasih kesempatan sama suami untuk berkarir ini karena aku kenal sama suami kan juga bukan dalam waktu sebentar jadi tau gimana jatuh bangunnya kita bersama membangun karir bersama jadi ketika Mas Endra disana Alhamdulillah masih ngasih kesempatan aku untuk kerja itu lebih sifatnya adalah karena passion aku tapi disaat Mas Endra aku aku disintai kesana maksudnya Mas Endra butuh aku untuk kesana jadi aku cuti kayak gitu jadi aku harus pintar-pintar menempatkan diri dan juga Alhamdulillah manajemen aku sangat-sangat mendukung gitu tidak memberatkan untuk kondisiku yang sekarang hanya saja memang aku secara pribadi aku juga harus menjaga profesionalisme ya dalam artian tidak ibaratnya kerjaan yang udah fix terus aku cancel gara-gara aku kesana itu enggak jadi aku harus tahu jawab aku selesaikan dulu baru aku kesana Fit, ada rasa kematin gak? pami di sana mantap ya gini cari cewe lagi cari apa lagi kalau aku suka baca-baca dan juga melihat dan menonton kajian-kajian selalu berpikir yang positif jangan masukin hal-hal yang negatif kayak gitu jadi aku lebih ke khawatirnya itu lebih ke keselamatan aja kalau masalah kayak gitu aku udah serahkan sama Tuhan dengan pindahannya masendra ke Oman kabarnya juga akan segera program hamil ya amin memang itu yang kita harapkan sambil berjalan lah sambil berjalan doain ya iya dong harus iya dong harus oke kasih ya terima kasih ya